Satu, pasti hati-hati. Oke. Dengan cara misalnya seperti apa? Pertama adalah jangan gampang memberikan ke orang lain. Jangan gampang menyerahkan ke orang lain. Kalau bisa dipantau terus. Katakan, beli bensin. Kadang-kadang kita cuma di mobil, kartu kita kasih, yang menggesekkan bensin ya misalnya. Itu kayaknya sederhana, tapi apa? Dia bisa ngambil loh data kita. Oke. Tiga di belakangnya gitu kan? Terus nomor dua, pantau atau update terus. Khususnya apa? Karena sekarang zamannya sudah pakai PIN. Maka ganti-ganti PIN-nya. Nggak boleh sama terus. Mending PIN atau tanda tangan yang konvensional? Mending PIN dong. Udah jelas mending PIN. Berarti kalau sekarang masih pakai tanda tangan, rubah deh sesegera mungkin. Lebih baik rubah deh. Ya kan? Lebih baik rubah. Kenapa? PIN pasti lebih personal. Cuma kelemahannya adalah, kadang-kadang kalau PIN apa terjadi? Kita nggak bisa, apa ya? Kita nggak bisa melakukan counter ke bank. Kenapa? Karena PIN kita yang tahu kan? Sehingga apa? Katakan misalnya nih, saya punya kartunya Maria, terus saya tahu PIN-nya Maria. Nah, biasanya ketika Maria komplit ke bank, bank akan mau tahu. Kenapa? Yang tahu PIN kan cuma Maria. Walaupun saya tahu loh. Itu sisi kelemahannya ya? Betul, itu kelemahannya. Jadi pantau terus kegiatan kartu kredit kita, dan juga pantau dengan kerahasiaannya. Dan ketiga, nah ini yang sering kita lupakan, yaitu apa? Pantau juga transaksinya. Jadi kalau ada report, dibaca gitu ya? Nah, itu dia. Kadang apa? Kadang cuma datang, buka, lihat tagihannya, sudah selesai. Apakah naik atau enggak, kita enggak tahu. Padahal salah satu kelebihan kartu kredit adalah, kita dicatatkan loh transaksinya. Apapun jumlahnya berapapun, dikasih catatan. Coba lihat transaksi mana yang berbeda. Transaksi mana yang tidak sesuai dengan transaksi kita. Saya pernah terjadi di rekening saya, tiba-tiba ada transaksi di Hawaii misalnya, di Hong Kong misalnya. Pernah terjadi seperti itu? Memang akannya kecil. Sehingga pihak perbankan juga tanya, mau diteruskan gak nih, diselesaikan gak nih? Ya, diselesaikan bisa selesai sekitar 3-4 minggu, gitu ya. Padahal transaksinya cuma 20 dolar. Ya, saya bilang ya sudah lah, 20 dolar gak terlalu besar. Tapi seharusnya gak boleh seperti itu. Oke. Harus tetap diusut, harus tetap diselesaikan sebenarnya. Oke, pertama hati-hati, yang kedua adalah pantau terus. Ya, kartu kredit kita. Dan ketiga adalah tagihannya atau kiriman tagihannya harus kita perhatikan benar. Oke. Bisa gak sih kita sebenarnya punya kartu kredit itu misalnya untuk peruntukan Pak Eko? Karena kan kadang-kadang kalau kita bayar rapi, ini pihak bank biasanya suka main tambah-tambah lagi limit segala macam. Nah, potensi penambahan limit itu, kalau bisa sampai terjadi apa-apa dalam tanda kutip, itu juga potensi dari pembobolannya juga bisa terjadi. Pasti, ya. Nah, ini perlu gak sih kita sebenarnya juga cukup membatasi limit kartu kredit, gitu. Artinya adalah, ya enggak lah kartu kreditnya cuma buat kalau emergency kok gak mau banyak-banyak, gak mau sampai ratusan juta, misalnya. Nah, kayak gimana nih Pak Eko? Betul, jadi begini. Kita harus tahu dulu fungsi kartu kredit apa. Ya, sebenarnya dua fungsi kartu kredit. Kredit itu apa? Pertama, untuk transaksi kewajipan yang harus kita keluarkan di bulan. Misalnya, pembayaran listrik, boleh. Misalnya lagi, pembayaran rumah sakit, insurans, boleh. Atau tagihan rutin bulanan pakai itu. Dan kedua, untuk transaksi pembelanjaan bulanan. That's it. Oke? Sehingga apa? Batasi dua-dua ini aja. Misalnya, kita punya tagihan rutin bulanan, listrik, telpon, dan sebagainya, katakanlah, misalnya dua juta, ya sudah, satu-dua juta aja pakainya. Oke. Satu lagi, pembelanjaan. Berapa pembelanjaannya? Seharusnya tiap keluarga, tiap orang tahu berapa besar pembelanjaannya tiap bulan. Nah, batasi angkanya di situ.